Ya, teman-teman dari pola hidup sehat, kita lanjutkan pelajaran kita Baik Zoom ataupun nanti yang rekaman di YouTube ya Mengenai fenomena, simptom, gejala yang muncul dari pola nafas body scan Nah, secara resmi dari John Kabat Sin di mana saya belajar mengenai rasa-rasa yang muncul Saya ulang lagi mengenai rasa-rasa yang muncul kalau dari John Kabat Sin Saya akan tampilkan Ini, bentar ya, seperti yang ini ya, John Kabat Sin Ya, maka rasa apa sih yang bisa muncul gitu ya Rasa geliti atau geringingan, terbakar, tegang, kasar, gemetar Ini rasa-rasa yang normal ya, menurut pencipta olah nafas body scan Yaitu dari John Kabat Sin, ya, dari Mindfulness Ya, ini seorang profesor emeritus dokter dari dulunya kepala klinik kesehatan di fakultas kedokteran MIT Amerika Ya, ini file sudah saya post di WA Group ya, jadi bisa dibaca cuma saya berikan sekilas saja Ini rasa yang sebenarnya cukup normal muncul ya Gemetar, berenyut, mati rasa, sakit, nyeri, ketarik, setelah berdenyut Tanggelam, setelah basah, berkeringat, bahkan bergetar, tadi ada pertanyaan ya Itu bisa muncul Emosi, kurang sabar, pengen berhenti Tapi yang positif apa perasaan yang positif Secara fisik bahkan muncul Ya, rasa nyaman, rasa sejuk, rasa hangat, rasa santai, rasa ringan Jadi yang positifnya Emosi yang muncul, kalau pas perasaan secara fisiknya Merasa seperti aliran air dingin, ya, enak banget Maka reaksi emosinya nikmat, ingin terus-menerus, bangga Jadi, tapi kalau rasa sakit yang muncul Bisa frustasi, bisa marah, pengen berhenti, bahkan bisa jijik Kenapa? Nanti saya akan jelaskan latar belakang kenapa rasa-rasa itu muncul Ya, lalu dengan mengetahui latar belakang rasa itu muncul Lalu sembuhnya bagaimana? Ya, berhentinya bagaimana? Ada yang tanya, tadi kan di atas pak Seberapa lama saya bisa sembuh dari rasa Seperti ada coro di telinga Ada coro di bawah kulit Ada ulet, ya, masuk di bawah kulit saya Ada coro di perut saya Sebenarnya sehari juga bisa Ya, tergantung seberapa kita belajar Dan sungguh-sungguh mengerti Ya, tapi bang, biasanya kalau masalah seperti ini Butuh waktu terapi, ya Tapi, tolong yang punya rasa-rasa Yang termasuk aneh, gitu ya Ikut tiap pagi Lalu saya akan pause besok mengenai modul satu Mengenai Soul Healing and Miracle Nah, hari minggu malam ikut Itu Soul And Soul Healing and Miracle bagian kedua Minggu malam Ya, jadi minggu satunya yang dulu nggak ikut Saya pause di WA Group rekamannya Sima, ya, lalu minggu malam ikut yang kedua Nanti ada ketiga, keempat, kelima Tapi itu karena tiap hari minggu malam Jadi, butuh waktu panjang Tapi sebenarnya nggak usah sampai modul itu selesai pun Minggu depan kita akan masuk olah nafas Yang mengolah rasa Nah, saya harap seminggu saja minggu depan itu sembuh Bahkan mungkin nggak perlu seminggu, ya Bahkan kalau hari ini pun denger sungguh-sungguh, ya Sembuh pun bukan hal yang mustahil Karena ini bukan soal patah tulang Yang butuh waktu berbulan-bulan Pendekatan terhadap kenapa rasa terjadi Bisa dari segi Kalau yang John Kabat Sin tekankan Itu sebenarnya mengenai kepekaan organ tubuh Ya Waduh, rasa sakit Di panyudaranya Dan memang ternyata diperiksa Di situ ada kanker Nah, tentu sembuhnya nggak bisa cepat Ya Karena memang secara fisik betul-betul sakit Saya, dada saya seperti tertekan-tekan begitu Saya dulu merasakan begitu, ya Nah, dicek saturasi saya memang 94, 95 94, 95 saya Hampir-hampir hipoksia Karena saya pernah bronkitis 9 tahun waktu kecil Ya, itu butuh waktu 2 bulan Ya Untuk saturasi 99 sampai 100 Tapi sakitnya hilang Hanya kira-kira 2-3 minggu Karena secara fisik memang paru-paru saya ada flag Karena panah bronkitis Ya, butuh waktu Sesuai dengan waktu sembuhnya secara fisik Karena sakit itu memang Ada penyakit fisik Yang selama ini kita nggak rasa Sibuk hidup Ya Nggak pernah berhenti merasakan Ya, lalu kita merasakan Waduh Pak Ini perut saya begini Arah perut Maka saya sarankan Respon pertama ke dokter Diperiksa secara klinis Oleh dokter medis Ya Sehingga dokter Wah bener Pak Ini ada penyumbatan Pembuluh darah di sini Ya, gitu ya Lalu dengan olah nafas Misalnya Wim Hof Olah nafasnya Darahnya lebih cepat sekali Untuk terbuka Misalnya begitu ya Seberapa lama itu rasa sakitnya Tapi itu rasa sakit ya Yang seperti bayi Kalau John Kabat sini bilang Seperti bayi Peluk aja Sampai nggak menangis lagi Tentu Seberapa lama Tergantung Berapa lama juga Itu sembuh secara fisik Dimana butuh waktu Ya Kanker Ya kayak Tiga frila Sampai dua tiga bulan Si titik puspa Kan cuma empat belas hari Ya Habit itu di speed scan Bersih loh gitu ya Tapi dia Sehari empat lima jam Olah nafasnya Karena memang Dalam tubuh dia ada kanker Itu kan nyata gitu ya Nah sekarang Kemarin Ada pendapat Soal Energi Berarti disitu Terjadi kesembuhan Sekarang satu pendekatan lagi Yang juga nggak bisa diabeikan Ya Dalam penelitian Satu persen manusia mengalami Kalau Indonesia dua juta Berarti kan dua juta orang mengalami Wih banyak loh Dua juta itu Pas kebetulan orangnya sakit Ikut Pola hidup sehat Yang sekarang anggotanya Tiga puluh ribu Tiga puluh ribu Kalau satu persen Banyak juga loh Ya Tiga puluh orang aja Ngobrol ngomong Testimoni Sharing di WA Group Jadi kayak banyak banget gitu ya Apalagi kalau lebih dari satu persen Nah ini saya kasih Jurnal Singkat saja Saya tidak bacakan jurnalnya Hanya tunjukkan Satu dua kalimat saja Tapi setelah itu Saya bahas Ya Ini kemarin saya diskusi Chatting Dengan Ibu Herianti Cahyadi PhD Saya kenal sudah lama Dari tahun 98 99 Waktu anak saya Nomor dua Sempat game Adiktif Dipanggil Nggak noleh Nggak ada kontak mata Lalu bahkan sempat naik Kelas dua itu bersyarat Pak Jarod Kalau anak bapak Kelas dua Nanti belum bisa nulis Balik kelas satu Waduh Maka akhirnya Tiga anak saya Semuanya konsultasi Dengan ibu Herianti ini I love my Psikologist Itu nama Lembaganya Beliau juga sekarang Aktif di wanita bijak Sebagai seorang Ambat Tuhan juga Dan Ketiga anak saya Semuanya Konsultasi psikologinya Dengan beliau Jadi kalau anak-anak saya itu Menjadi semuanya Akhirnya Dapat biaya siswa Ke Singapura Full 100% biaya siswa Karena pinter banget Asramannya gratis Bahkan Uang saku tiap bulan 1.200 dolar Setiap bulan Biasa-biasa diperpanjang lagi Dua tahun Perpanjang lagi Empat tahun Totalnya Dari sektri Tiga SMP Sampai lulus kuliah Delapan tahun Sekolah gratis Asraman gratis Tiap bulan dibayar 1.200 dolar Pak anaknya pintar-pintar banget Pak Ya waktu kecil Pernah bermasalah Waktu pernah bermasalah itu Ibu Herianti ini Sempat Membantu kami Menangani anak-anak Jadi saya juga Belajar Dari psikolog Termasuk sampai sekarang Jadi berteman Begitu masuk olah nafas Ada hal-hal psikologis Saya jujur juga Tidak telan mentah-mentah Semua keterangan Jadi kalau Malah beliau yang hubungi saya Apa itu Kalau yang Anda merasa Coro-coro Ada ulat di bawah kulit Itu ada Kemungkinan Karena hal-hal psikologi Gitu Ya saya percaya Dia PhD Tapi Ibu ada jurnalnya enggak Ada Pak Jarod Oke saya tunjukkan sebentar saja ya Nanti Kalau dibaca jurnal Abstraknya Segala macamnya Bapak Ibu malah jadi pusing Saya jelasin dengan bahasa Sehari-hari ya Oke Ada sekitar Ini judulnya dulu ya Judulnya ini adalah Analis rekamedis Jenis halunisasi Menggunakan teknik Dizentery Algoritma C45 Di rumah sakit Atma Husada Samarinda Ya ini dari sebuah Penelitian Di upload ya Tapi saya tertarik Kalau membaca Begini kan Di pendahuluannya itu Sudah ada berbagai macam Dasar teorinya Diambil dari mana Lalu ada daftar pustakanya Malah kalau mau dikejar lagi Ya Dengan diketik Nama-nama buku Nama-nama daftar pustaka Akan ketemu juga Gitu ya Nah Ini kalimat itu pas banget soalnya ya Ada orang yang merasa Diraba Disentuh Ditio Bahkan merasa Seakan ada ulat Yang bergerak Di bawah kulitnya Nah ya Itu bisa terjadi Karena yang bernama Halusinasi Gustatorik Dan halusinasi Taktil Atau perabaan Jadi Ini adalah Terjadinya Rasa coro Di bawah kulit Coro di telinga Bukan karena Ada organ tubuh Yang rusak Ya Misalnya Dulu tangannya ini dioperasi Lalu sekarang kebas Itu memang secara fisik Ada Pernah dioperasi Namanya dioperasi Sarafnya ada yang kepotong Belum nyambung lagi Sehingga kebas Tidak merasakan apa-apa Begitu pelatihan Energinya mengalir Darahnya lancar Tapi kan tidak langsung lancar Setelah pemburu darah yang terbuntu Mulai dibuka Makan rasa geringing-geringing Itu memang secara fisik Ada masalah di situ Nah tapi ternyata ada Sekelompok orang Ya Yang bisa sampai 1-2 persen Tergantung negara mana Cukup menarik juga Negara ini lebih tinggi Lalu di Indonesia pun Ada provinsi misalnya Aceh Gajah apa Jogja Solo Makassar Itu mencapai hampir 2 persen Yang lainnya 1 persen Bidewa 1 persen Dari data penelitiannya Nah itu adalah Yang tidak ada masalah apa-apa Secara fisik Secara medis Berarti masalah apa dong Masalah psikologis Ya Membayangkan Jadi termasuk sebenarnya Halusinasi Ya Nah Karena ini masalah psikologis Pasti juga ada dasar psikologisnya Akarnya Nah misalnya bicara yang coro saja Ya nanti yang ulat Yang kalah jengking Yang merasa kayak uler Kayak ulat Coro di perut Ya Itu pasti ada latar belakang masalahnya Misalnya Ya makanya kalau nanti akarnya nipas betul Gitu ya Ya begitu disadari Ya hari itu juga sembuh Ini paling gampang sembuh Kalau masalah psikologis Walaupun Kadang butuh waktu Untuk terapinya Ya Kalau Karena ada kebas Terus dioperasi Ya sampai kebasnya nanti hilang Rasanya enak banget Jadi Olah nafas bukan takut Ya Nah Karena ini masalah perasaan Betul-betul secara fisik Tubuh gak ada apa-apa Ya maka tadi sengaja Saya akhiri hari ini Kita olah nafas Sambil denger lagu Kalau Tuhan Penyembuhku Maka kesembuhannya dari Tuhan Kesembuhannya Kalau roh jiwanya disembuhkan Makanya Saya sarankan Nanti simak rekaman yang Soul Healing and Miracle Bagian satu yang sudah Berapa minggu lalu Nanti minggu besok ini malam Itu bagian dua Nah Apa akar masalahnya Di jiwa tentunya Di perasaan Misalnya trauma Waktu kecil dulu ya Waduh Ditakut-takut ya Sama orang tolanya Sama ibunya Coro Sehingga kalau lihat coro Jerit-jerit Begitu ya kan Wah lanjut coro di kamar mandi Jerit-jerit Waktu kecil Begitu Itu ke bawah Ke alam bawah sadar Yang namanya Takut dengan coro Pernah lagi Misalnya waktu kecil Dilempar tai Begitu ya Maaf nih bicara tai Pokoknya jorok deh Begitu Maka begitu dalam keadaan Hening Tanpa gak mikir apa-apa Merasakan Yang muncul Alam bawah sadarnya Maka muncul rasa jijik Waktu olah nafas Pengen muntah Kayak bahkan bisa Merasakan kayak ada Bau tai Itu berarti trauma Dengan hal itu Ya Pernah mengalami Ditakut-takutin coro Nah maka nanti sembuhnya gimana Karena itu kan Memang pernah masuk Bahkan Ketakutan akan coro Ya Takut tikus Takut apa lagi Takut ketinggian Waduh Begitu tenang Duduk diem Ya suruh merasakan jantung Merasakan apa Malah enggak Malah kebayang di tempat tinggi Waduh Goyang kayak mau jatuh Begitu ya Ini Perasaan yang seperti ini Adalah psikologis Gak ada masalah dengan tubuh Gak ada Gak ada sakit Gak ada bakteri Gak ada serah kecepit Gak ada Maka penyelesaiannya adalah Mengejar latar belakang Trauma itu dari mana Nah Kalau yang ikut Kem Kelas berbayar Ya ini Ibu Sinta emang Mendalami hal ini ya Ada kelas program Olah nafas seperti ini Yang berbayar Setiap hari Setiap satu orang Satu-satu di konselingi Berjam-jam Ya emang ada harga Yang harus dibayar Ya Pasti gak punya duit pak 2 juta untuk ikut Ya kan Ikut saya aja gratis Ikut tiap pagi begini terus Nah misalnya Sekarang kita mengejar trauma itu Akarnya dari mana Kita bisa Secara sendiri Kembali ke masa lalu Gimana kalau masa lalu Saya itu malah sampai Di dalam kandungan pak Ya Karena ada orang misalnya Waktu kecil itu Maaf nih ya Orang tuanya pacaran Remnya blong Jadi hamil sebelum nikah Atau Suami istri Tadi pertengkaran yang hebat Ya Sampai ada keinginan Untuk bercerai Lalu hamil Aduh Sampai berpikir ini Anak saya mau gugurin aja deh Nah kalau saya pakai Alkitab ya Daud berkata Dalam kandungan Aku direkam Di bagian-bagian bumi Yang paling bawah Aku dikandung Dalam ibuku Jadi Dalam kandungan itu Janin itu merekam Perasaan orang tuanya Nah rekamnya lewat mana Gitu ya Bisa ada ilmu lagi Ilmu psikologi Karena janin Denyutnya berjentung Di hari yang ke-40 Sudah ada perasaan Maka dia merekam Perasaan orang tuanya Pendekatan ilmu perasaan Pendekatan ilmu DNA Ya Bahkan sebelumnya Emang Sperma ketemu telar 23 pasang kromosom Rekam jejak DNA Dari orang tuanya Kita bicara yang perasaan aja Karena kita bahas lagi soal psikologi Ketika ibunya waktu hamil itu Menyesal hamil Dia mau gugurkan Bahkan dia sudah berusaha Minum-inum itu Tapi Nggak gugur-gugur juga Tapi perasaan tertolak itu ada Maka Dia tuh pengen hormat ibunya Tapi Ada apa masalah sedikit aja Dia berontak Habis berontak dia nyesel Kenapa berontak Aku tuh sih pengen Aku tuh nggak happy Melakukan hal ini Tapi dorongan berontak Ibu tuh begitu kuatnya Jangan-jangan Memang waktu kecil Pernah mau digugurkan Lalu Kecenderungan itu hilang Ketika dia Mengampuni ibunya Dan bahkan dia berkata Tuhan Nah makanya Saya selalu bawa Tuhan ya Nah Tuhan tuh penyembuh Aku nih pernah mau digugurkan Berkali-kali Tapi nggak gugur-gugur Betapa hebatnya Rencana Tuhan Yang mungkin Tuhan sediakan Bagi saya Itu seperti Seorang anak Yang dibuang Sama ibunya Ini true story Di kota New York Kisah nyata Dibuang Sama ibunya Di depan supermarket Karena suaminya Pukul Memabuk Penjudi Tempeleng istri Dia nggak sanggup juga Pihara anak Dia dipungut aja Panti asuhan Bener Namanya dibuang Di Amerika Ditaruh di depan supermarket Ibunya bilang Masuk sebentar Tunggu Nggak pernah Dia keluar lewat pintu yang lain Anak itu Nungguin disitu Nangis Sama satpam Akhirnya dipanggil Dipanggil Pihak ini Terus dibabak Panti asuhan Ini anak Marah dengan hidup ini Kenapa aku dilahirkan Kalau papa mama Nggak sayang aku Memang papa pukul mama Tapi mama Kenapa buang aku Maka dia tumbuh Sebagai orang yang Diem sekali Sekali bicara Dia marah Berontak Sampai akhirnya Dia membaca kisah Daud Raja Daud Nabi Daud Yang juga berkata Dalam Masmur 27 Itu Ecepuluh Ayah ibuku meninggalkan aku Tapi Tuhan Menyambut aku Jadi kalau orang tua Tidak menghendaki Tapi saya lahir Bahkan mau digugurkan Tapi lahir Baik Tuhan punya rencana Dalam hidupku Dia cari rencana Tuhan Ini si anak yang dibuang ini Oke singkat cerita Dia ini menulis buku Anak siapakah ini Bukunya diterjemahkan Dalam ratusan bahasa Terus bahasa Indonesia Dan penulisnya adalah Orang yang dibuang itu Bernama Bill Wilson Ya Penulis buku Anak siapakah ini Dia dibuang Dia merasakan Paitnya terbuang Tapi dia sembuh Dengan cara Kalau aku lahir Berarti Tuhan itu Menghendaki aku hidup Sama juga Orang yang pernah Mau digugurkan Tuh Orang tuanya Ibunya pernah menggugurkan Berkali-kali Tapi dia gak mati-mati Betapa Tuhan Ngotot ya Saya hidup di dunia ini Saya ampun Ibu saya Saya bersyukur malah Paling gak Saya ada di dunia ini Karena dia Kalau orang tua buang saya Tuhan gak buang saya Sekarang aku Cari Tuhan Tuhan apa rencanamu Dalam hidupku Nah itu Begitu ketemu Tuhan Sembuh Nah sekarang gimana Dengan coro Ya menurut saya Coro ini lebih kecil ya Daripada pengen mati Begitu lah nafas Aduh pak Saya perasa pengen mati pak Itu jangan-jangan Pernah mau digugurin Kalau orang tua yang mengaku Bagus banget Orang tua yang mengaku Minta maaf Betul nak Mama dulu gak siap Melahirkan kamu Mohon maaf Mama mohon maaf Mama mohon maaf sama kamu Mama sayang kamu Mama karena Saking sayangnya Mama gak siap Nanti mama gak bisa Pelihara kamu Orang tuanya minta maaf Ananya mengampuni Sembuh itu Rasa pengen mati itu Ilang udah Ilang Kenapa Ketemu Tuhan Mengampuni Diampuni Selesai Sekarang kalau Coro Kita balik ke Coro lagi Coro Coro Olah nafas Body scan Pengen muntah Karena goyang-goyang Merasa ada di tempat tinggi Trauma tempat tinggi Sebenarnya akarnya Maka Kalau Coro itu gampang Gampangnya Bukan penggampangan Dan mati begini Pikirkan sungguh-sungguh Masa manusia kalah sama Coro sih Kita gepuk aja mati Ambil sabu tuh Pukul aja mati Tapi memang kalau dari kecil Ditakut-takutin Coro 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 Cucit Coro Waduh Coro Waduh Coro Manusia Manusia itu hebat banget Kita punya kuasa Punya kemampuan Punya otak Bisa pakai sabu Pukul gebuk mati dia Kalau gak tiga Disabu aja diusir Kalau gak tiga Sampai Coro Aduh kasihan Jangan dibunuh Makhluk hidup Ciptaan Tuhan juga Yaudah diusir Kalau Anda gak berpikir begitu Pukul aja gedebuk Mati Udah Mati Udah Apalagi takutin Jangan pukul Coro Kalau lagi hamil Nanti begini Begini Lalu dulu pernah pukul Bener Jadi takut nih Waduh takutnya Karena ya Begitu Yaudah Kalau kamu bunuh Coro Nanti Coro bunuh kamu Lah ini kan Semua nih Masuk ke alam bawah sadar Karena diucapkan oleh pihak otoritas Kalau Ibu Sinta Dewi Mana yang bisa memasukkan Sesuatu yang bisa masuk ke alam bawah sadar Kenapa Satu Diucapkan oleh pihak otoritas Siapa itu otoritas Ya otoritasnya di atas kita Ya Orang tua Anda Ibu Anda Kalau Anda Misalnya orang Kristen Gembala Anda Itu punya otoritas Yang memasukkan sesuatu Di alam sadar Dua Repetisi Diulang-ulang Ya Kalau pendetanya benar Ya bagus Pendetanya sesat Ya ada Anda termakan Karena begitu ya Maaf ini bicara Begitu ya Saya juga seorang Orang Kristen Orang-orang Tuhan Tapi itu pihak otoritas Oh Ibu Berulang-ulang ngomongin Kamu Kamu tuh Iret tau nggak Cari makan Cari duit itu susah Masuk alam bawah sadar Cari duit itu susah Nah yang berpetisi ini Harus kita lawan Nggak Saya orang yang diberkati Bisa Saya pindah hidup Tuhan bisa karunia menikmati Nanti cari uang dengan mudah Ditabung juga Hemat Tapi memberi juga Menolong orang lain juga Karena kalau saya memberi Saya akan diberi Saya orang yang diberkati Tidak susah cari makan Ucapkan berkali-kali dalam doa Nah sekarang coro lagi Ucapkan Tuhan terima kasih Enggak menciptakan aku Sebagai manusia Yang melebih binatang Apapun juga Binatang badannya besar Tapi nggak punya otak Seperti saya Kita bisa mengalahkan Binatang besar Dengan membuat senapan Betapa hebat Gak manusia Tuhan ciptakan Enggak aku luar biasa Bahkan seperti rupa Dan gambar Tuhan Aku tidak takut coro Coro ciptaan Tuhan Itu binatang kotor Binatang jorok Kencingnya aja bau Aku tidak takut lagi Sama coro Tidak ada coro Dalam tubuhku Jadi kalau Anda Mulai ucapkan Anda mulai deklar Anda mulai olah nafas Maka kalau itu misalnya Coronya muncul Anda buka mata aja Tumpang tangan Hei Kamu tidak ada coro Tidak ada coro Dalam telingaku Pikiran Perasaan Buang itu coro Tidak ada coro Dalam hidupku Tidak ada yang menguasai aku Coro-coro jahat Coro-coro jelek Badanku sehat Tuhan ciptakan aku Bahkan tubuhku Inilah baiknya Tuhan Tidak ada coro Dalam tubuhku Anda mulai deklar Seperti itu Karena Tidak ada masalah Biologis Secara fisik Anda tidak sakit apa-apa Tidak ada Salah berjepit Tidak ada Tidak pernah operasi Tidak pernah jatuh Maka kalau pernah jatuh Itu geringingan Karena pembuluh darah dilebarin Tapi kalau merasa Ada coro di perut Itu Nah Tunggu dulu Kita merasakan Tadi saya bilang Kita merasakan perut ada yang bergerak Karena gerakan periletastis Ada gerakan aliran energi Sehingga gerakannya itu Enak Nyaman Nikmati Tapi kalau gerakannya mengganggu Dan misalnya Betul-betul mau cek Dokter gitu ya Enggak Ini enggak ada kanker usus Enggak ada Pembusukan Jadi secara Klinis medis Enggak ada apa-apa Ini masalah Perasaan Anda Nah sekarang Pak Gimana Pak Kalau saya enggak tahu Masa lalu saya Saya pernah ajarkan Ya nanti saya ajarkan lagi juga Pada waktu malam Minggu malam ya Tapi kalau sekarang Sekarang bisa menjawab aja Biar satu rangkaian Kalau saya ya Ini saya berbagi cerita aja ya Ya saya sering berkata Jiwaku terbuka Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan Selidiki Nyatakan Segala perkara Singkapkan semua Yang terselubung Supaya Aku layak Di hadapanmu Tuhan Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan Tuhan Aku malu cerita sama orang lain Saya tertutup sama orang lain Saya enggak berani cerita Tuhan Nanti saya dihakimi Tapi saya terbuka sama Tuhan Tuhan Saya mengalami ini Tuhan Saya enggak tahu Bahkan ini apa Mungkin dari masa laluku Mungkin anak moyangku Mungkin aku dikandungan Aku enggak tahu Tapi Tuhan Singkapkan semua Yang terselubung Tuhan Kita minta dibongkar oleh Tuhan Saya orang yang sangat percaya Tuhan ada Tuhan hidup Tuhan bukan teologi ya Tuhan bukan dogma Tuhan bukan doktrin Dia pribadi Kalau pribadi Dia bisa berbicara Paling tidak berbicara Dalam hati nurani yang terdalam Saya enggak bicara Dengar suara audible Itu bisa nanti Balik ke halunisasi lagi Di hati nurani kita Karena di hati nurani kita Itulah Tuhan berbicara Atau kalau saya baca kitab Ayub Kitab Ayub kan berkata begini Roh Allah yang memahakuasa Roh Allah yang memahakuasa Membuat aku hidup Dan roh Dan selama roh Allah Ada dalam lubang hidungku Roh Allah ada dalam lubang hidungku Iya Itu ayat Ayub begitu Hari Minggu pernah saya tunjukkan Lalu Disambung lagi Dalam petak payub Roh Tuhan Membuat aku hidup Roh Tuhan Membuat aku sembuh Jadi Ada lagi Ayub berkata lagi di pasal 33 Roh Tuhan Nafasku adalah milik Tuhan Dan roh Nafasku itu punya Tuhan Jadi Tuhan bikin Adam itu dihembusin Ruah Roh Atau nafas Diberikan nafas hidup Tapi dalam bahasa Misalnya ruah Roh Jadi nafas itu punya Tuhan Lalu kita berolah nafas Maka selalu berkata Tuhan Tuhan kenapa? Karena nafas itu punya Tuhan Nafas itu diambil kita mati Maka kalau kita bernafas Ingat Tuhan Bernafas Panggil Tuhan Sebenarnya kita teman kosong Tapi kita berdua dengan Tuhan Nah Kalau Tuhan hadir Maksudnya gak bisa sembuhkan Pasti sembuhkan Bahkan Tuhan nanti bisa memberitahu Di hati nurani kita yang terdalam Sebenarnya apa yang kita alami Dia bisa singkapkan Bahkan Tuhan bisa memberitahu Misalnya orang itu benci sama kamu Iya ya Kalau gitu saya baikin aja deh Yang penting respon lagi ya Oh kalau gitu saya jauhin gak? Kalau gitu tak baik-baikin dia Mungkin dia salah mengerti Salah persepsi Gak usah ngobrol Karena apa kamu benci Langsung dibaiki Itu responnya Respon waktu Tuhan nanti Beritahu apa yang sebenarnya terjadi Tapi yang pasti adalah Ketika tidak ada masalah fisik sama sekali Maka itu masalah jiwa Maka langkahnya adalah Kita bereskan jiwa Dengan berkata Tidak ada coro dalam telingaku Gitu ya Tapi kalau dulu misalnya Memang pernah migren Ada masalah saraf otak Maka kadang Ada keringinan Kesemutan Dari ala kepala Ketelinga Gitu ya Tapi kalau Anda berlanjut Yang rasanya itu takut Gelisah Secara fisik gak ada apa-apa Maka ada kemungkinan Menurut jurnal psikologi Itu namanya Halusinasi Nanti salah baca lagi Namanya halusinasi Perabaan Atau taktil Sehingga orang sering merasa Rasa Diraba Disentuh Ditiu Merasa seakan ada ulat Yang bergerak di bawah kulitnya Ya Saya baca ulang Saya tunjukkan lagi Saya tidak mengarang-arang teori Ya Ini memang ditulisnya seperti ini Ya Menderita merasa Mengecap sesuatu Halusinasi Gastorik Lebih jarang Tapi yang sering Halusinasi gustatorik Dan halusinasi perabaan Dimana merasa Diraba Disentuh Ditiu Dan merasa Seakan ada ulat Yang bergerak di bawah kulitnya Nah ini karena disingkat Begitu Diambil Ke pustakanya Yang dipakai sama dia Ya Daftar pustakanya Maka penjelasannya lebih panjang Seperti ada tadi Perasaan coro Ulat yang bergerak Lebih panjang Seperti yang banyak dialami Dalam fenomena-fenomena Orang yang Bermeditasi Atau olah nafas Karena kita sibuk Maka kita muncul Maka sebenarnya juga sembuhnya Kalau itu masalah Bukan masalah badan ya Dengan kesibukan Tapi kesibukan tidak menyembuhkan Karena nanti begitu tidak sibuk Akan muncul lagi Maka waktu muncul Lagi tenang Sembukan jiwanya Sembukan pikirannya Aku tidak takut Joro lagi Aku tidak takut Joro lagi Ada orang yang takut boneka Maka berkata Itu hanya boneka Karena dulu waktu kecil Ditakut-takut Umur 2-3 tahun Masih tidak suka Ulang tahun dipanggilkan badut Jere-jere Teriak Teriak Habis itu sampai mahasiswa Masih takut badut Kalau setelah psikologis Sudah dijelasin Kadang dipakai Terapi Terapinya apa? Diajak mewarnai badut Diajak mewarnai boneka patung Karena dulu ditakut-takuti Patung itu ada rohnya Ada begininya Akhirnya dia lihat patung takut Kebara-bara gak berani Kalau dipaksa Habis itu ngimpi yang aneh-aneh Itu masalah jiwa Masalah psikologis Bisa disembuhkan Dengan diajak Kalau yang patung Mewarnai patung Sambil diajak ngomong Sama orang tuanya Sama psikolognya Lalu sambil diajak ngomong Itu hanya patung Hanya karya seni Ya memang roh ada di mana-mana Kalau kita berkata Roh jahat ada di udara Kita yakin di patung Ada rohnya Ya malah rohnya masuk situ Kita percaya gak ada Jadi gak ada Tapi roh jahat itu ada Tuhan ada Setan ada Kalau Newest Moment Tuhan gak ada Setan gak ada Setan itu ada Makanya waktu anak saya Tak latih untuk mandiri Tidur di kamar sendiri Nangis dia pertama kali Kamar sendiri Pak Kamarku ada setannya Kamar papa juga ada Saya gak bilang Gak ada Bohong Penakut Kan setan ada Kalau ada beragama Ada tahu ada setan Maka saya bilang sama anak saya Kamar papa juga ada Ada Kamar papa ada Kok papa gak takut Yaudah Malam ini papa tidur di kamar kamu ya Jadi saya tidak bawa anak ke kamar saya Nanti jadi keterus-terusan Gak bisa mandiri Berani kamar tidur sendiri Enggak Saya tidur di kamarnya dia Saya bilang Tadi kamu lihat setan Ya iya Papa sih gak lihat Tapi papa tahu ada Kita Buka mata ya Tapi berdoa sambil buka mata Eh setan Jangan pengecut dong Jangan penakut dong Kalau Mau muncul sekarang nih Ngomong papa ada Ngomong anakku juga buka mata Kalau berani Muncul-muncul dong Anak saya perkatakan saya Pak Kalau muncul gimana Kalau muncul kita usir Tuhan ciptakan manusia Sebagai gambar dan tubuhnya Tuhan Bahkan ini baik Tuhan Kita tunggu aja Nanti kalau muncul gimana Kamu itu kita usir Papa gak takut Kan kita punya Tuhan Tuhan kita itu lebih besar Daripada setan Tapi kalau kamu takut Papa teman ini tidur ya Di sini Di kamar palsu juga ada Soalnya Di kamar palsu juga ada Kan bener Di kamar saya juga ada Di sini juga ada Dia juga denger Dia kata-kata Begini Kan Kalau kita berkata Kita melawan roh jahat di udara Di kamar ini ada setan Tapi saya gak takut sama setan Karena di hati saya ada Tuhan Nah lama-lama Anak saya berani Tidur di kamarnya sendiri Dia gak takut lagi Nah kalau Pak itu kecil ditakut-takutin terus Waduh Lalu diomongin lagi Di patung ada setannya Maka dia berpikir Semua patung ada setannya Jadi ada Kalau kita percaya di situ ada Kita usir juga dia pergi Kalau saya bukan takut setan Saya usir setan Anda punya jimat Yang udah dari turun-temurun Suruh saya bakar Saya bakar Tak hancurin juga gak apa-apa Nanti kalau serangan balik gimana Aku yang tanggung Tapi Bapak Ibu bisa sembuh Kalau sakitnya tuh Gara-gara setan-setan seperti itu Kemarin juga saya dipanggil Pak Jerat Di rumah saya ini ada setannya Pak Sampai begini-gini Bisa ngusir Pak Bisa Saya datang ke rumah ya Saratnya apa? Gak ada syarat Emangnya saya dukun pakai syarat Ayam hitam mulus Usir dalam nama Tuhan Saya punya Tuhan yang lebih besar daripada setan Dan Tuhan di dalam diri saya Jadi kalau masalah seperti itu Teman-teman juga sebenarnya bisa doa sendiri Gak usah cari-cari orang sakti Gak ada orang sakti Tuhan yang sakti Jadi kita yakin aja Yang itu enggak Makanya kalau sakit tertentu Bayangan tentu Buka mata aja Lalu mulai Memperkatakan Oke Kali ini kita gak bisa banyak-banyak ya Tidak ada satu pertanyaan yang saya jadi ingat Betul Hari ini kok cuma 100 ya Karena memang Memperpanjangnya bulanan Berarti hari ini harinya untuk memperpanjang Nanti malam udah bisa Besok udah bisa 500 lagi ya Nanti saya post rekaman yang pertanyaan ini Sampai jumpa besok pagi Kita belajar Satu hari satu poin Satu hari satu dua poin Kalau pertanyaannya baru Saya akan Rekam ya Selebihnya Ya Yang beragama Islam Ya Allah Serta Allah Penyembuh Ya Itu membuat kita Yakin Ya semua kita masing-masing punya Tuhan Kami lintas agama Sesama dengan Agama dan kebetulan masing-masing Ya Sebelumnya berdoa menutup Lalu selesai Tapi tadi kita seringnya berdoa menutupnya Di waktu akhir olah nafas Bukan tanya jawab Ya Terima kasih Sampai jumpa besok pagi Saya besok pagi udah di Jakarta Ya hari ini udah balik Jakarta Selesai Tekan yang tertilpon Kamu udah dateng Oke Terima kasih Sampai jumpa besok pagi Sampai jumpa besok pagi Sampai jumpa besok pagi